Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman youtuber selamat pagi apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bapak ibu guru yang sedang mengikuti tes PPG semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti ujian PPG dengan sukses amin ya rabbal alamin kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi tes PPG untuk pendidikan TK mari kita bahas bersama-sama semoga bermanfaat nomor 1 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 137 tahun 2014 mengatur tentang A. standar nasional pendidikan anak usia dini B. standar kompetensi pendidik anak usia dini C. standar kompetensi guru pendidikan anak usia dini D. kurikulum pendidikan anak usia dini jawabnya adalah A. standar nasional pendidikan anak usia dini 2. berikut ini yang bukan merupakan isi dari permendikbud nomor 137 tahun 2014 adalah A. standar isi B. standar kompetensi lulusan C. standar proses D. standar pendidikan dan tenaga kependidikan jawabnya adalah B. standar kompetensi lulusan 3. menurut permendikbud 137 tahun 2014 kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak adalah A. standar isi pendidikan anak usia dini B. standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini C. standar proses pendidikan anak usia dini D. standar penilaian anak usia dini jawabnya adalah A. standar isi pendidikan anak usia dini 4. pernyataan berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari standar paut adalah A. menjamin mutu paut dalam rangka memberi landasan melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak B. mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan di sekolah dasar atau madrasah ibtidakiyah C. menjamin mutu paut dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integral menjamin mutu paut dalam rangka mempersiapkan pembentukan sikap pengetahuan dan keterampilan anak D. menjamin mutu paut dalam rangka mempersiapkan pembentukan sikap jawabnya adalah B. mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan di sekolah dasar atau madrasah ibtidakiyah 5. kemampuan guru dalam memahami pemberian rangsangan pendidikan pengasuhan dan perlindungan merupakan salah satu A. kompetensi profesional B. kompetensi pedagogik C. kompetensi sosial D. kompetensi kepribadian jawabnya adalah A. kompetensi profesional 6. kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan program pendidikan pengasuhan dan perlindungan merupakan A. kompetensi pedagogik B. kompetensi profesional C. kompetensi sosial D. kompetensi akademik jawabnya adalah A. kompetensi pedagogik 7. salah satu prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah dilakukan secara transparan dengan sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat ini merupakan prinsip A. berkelanjutan B. menyeluruh C. keterbukaan D. kebersamaan jawabnya adalah C. keterbukaan 8. model pembelajaran paut yang memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk ukuran keterkaitan bentuk kerapian ketelitian bahasa dan kreativitas adalah penataan ruang model A. sentra main peran kecil B. sentra main peran besar C. sentra seni D. sentra balok jawabnya adalah D. sentra balok 9. pengalaman dalam latar sosial yang tidak dialami anak secara aktif tetapi dapat mempengaruhi pengalaman anak tersebut A. mikrosistem B. mesosistem C. eksosistem D. kronosistem jawabnya adalah C. eksosistem 10. local wisdom and local genius adalah A. wujud nyata model budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia B. bentuk kesetiakawanan dari bangsa Indonesia C. bentuk kerjasama dari bangsa Indonesia D. bentuk botong royong dalam membangun bangsa Indonesia jawabnya adalah A. wujud nyata model budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Teman-teman sebelum kita melanjutkan membahas soal nomor 11 mohon like, komen dan subscribe bagi teman yang baru masuk pada channel ini dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain apabila soal ini bermanfaat bagi teman-teman Selanjutnya nomor 11 pendidik menjelaskan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing kelompok pada kegiatan belajar mengajar dengan model kelompok dilakukan pada waktu A. kegiatan awal B. prakegiatan C. sebelum dibagi kelompok D. setelah dibagi kelompok jawabnya adalah C. sebelum dibagi kelompok 12 area IPA mengembangkan pembelajaran antara lain A. mengenal bangunan rumah tradisional B. mengenal makanan tradisional C. mengenalkan pakaian tradisional D. mengenalkan permainan tradisional jawabnya adalah B. mengenalkan makanan tradisional 13 berikut ini yang bukan merupakan fungsi kegiatan pengaman dalam model pembelajaran PAUD adalah A. memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugasnya B. mengembangkan aspek emosional sosial kemandirian kerjasama dan kreativitas anak C. sebagai tempat kegiatan bagi anak yang telah menyelesaikan tugasnya lebih awal D. pengamanan anak dari gangguan dan kecelakaan selama kegiatan jawabnya adalah D. pengamanan anak dari gangguan dan kecelakaan selama kegiatan 14 pengembangan motorik dasar di taman kanak-kanak berfungsi A. mengembangkan kekuatan otot B. mengembangkan potensi dalam berbagai bidang C. mengembangkan keseimbangan tubuh D. mengembangkan ketangkasan dalam berolahraga jawabnya adalah B. mengembangkan potensi dalam berbagai bidang 15 pernyataan informasi pada usia dini akan berlangsung secara cepat dan cepat pula direspon oleh otak sehingga anak pada masa ini A. melakukan kesenangan bermain B. melakukan kreatifitas C. melakukan peniruan bahasa perilaku D. melakukan peniruan emosional jawabnya adalah C. melakukan peniruan bahasa perilaku 16 hubungan guru dengan jabatan antara lain A. dalam pergaulan sesama guru hendaknya berterus terang B. bekerja ke arah tercapainya kondisi-kondisi material yang diperlukan bagi pengabdian profesional C. menunaikan tugas dan memecahkan persoalan bersama hendaknya saling tolong-menolong dan penuh toleransi D. bersikap ramah dan sopan terhadap anak didiknya jawabnya adalah B. bekerja ke arah tercapainya kondisi-kondisi material yang diperlukan bagi pengabdian profesional 17 kode etik tenaga keguruan pada umumnya ialah A. guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal B. guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadi dirinya suri teladan bagi anak didiknya C. guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap murid D. guru hendaknya mencegah pembicaraan yang sifatnya sensitif yang berhubungan dengan sesama guru jawabnya adalah A. guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal 19. supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran pernyataan tersebut menurut A. God Carter B. Adam dan Frank G. D. K C. Botman D. Mick Nernay jawabnya adalah B. P. Adams dan Frank G. D. K 21. Berkas-berkas surat yang jarang digunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari dan dikelola oleh penyimpanan berkas termasuk berkas-berkas A. Berkas surat dinamis B. Berkas surat aktif C. Berkas surat semi-aktif D. Berkas surat-surat inaktif jawabnya adalah D. Berkas surat-surat inaktif 22. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah hendaknya dilakukan dengan mengingat faktor-faktor dan kemampuan untuk menyediakan fasilitas bagi berlangsungnya program pendidikan di sekolah merupakan A. Prinsip fleksibilitas B. Prinsip efektivitas C. Prinsip kontinuitas D. Prinsip pendidikan seumur hidup jawabnya adalah A. Prinsip fleksibilitas 23. Setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya merupakan A. Prinsip fleksibilitas B. Prinsip efektivitas C. Prinsip kontinuitas D. Prinsip pendidikan seumur hidup jawabnya adalah D. Prinsip pendidikan seumur hidup 25. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar merupakan kegiatan bidang A. Manajemen administratif B. Manajemen personal C. Manajemen operatif D. Manajemen perlengkapan jawabnya adalah C. Manajemen operatif 26. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam bertindak sebagai guru A. Etika dalam masyarakat setempat B. Menggunakan multi-strategi C. Tanggap terhadap perkembangan IPTEC D. Bertahap dan berkesinambungan jawabnya adalah A. Etika dalam masyarakat setempat 27. sebagai pendidik harus bertindak adil dan objektif terhadap peserta didik artinya A. Dapat mengajak peserta didik untuk merencanakan kegiatan pembelajaran B. Dapat bertindak sesuai aturan dan tata tertib yang telah disepakati C. Dapat mengembangkan rasa percaya diri bagi peserta didik D. Dapat mendengarkan keluhan dan usulan peserta didik jawabnya adalah B. Dapat bertindak sesuai aturan dan tata tertib yang telah disepakati 28. Membangun komunikasi yang efektif dengan lingkungan tempat bertugas antara lain dengan A. Menggunakan bahasa yang santun B. Merespon positif terhadap setiap perubahan dan pembaharuan di bidang pendidikan C. Dewasa dan berwibawa D. Bijak dan bertanggung jawab jawabnya adalah B. Merespon positif terhadap setiap perubahan dan pembaharuan di bidang pendidikan 29. Alat pembelajaran yang dikembangkan di taman kanak-kanak hendaknya A. Berwarna yang menarik B. Alat peragak aman digunakan C. Mudah mendapatkannya D. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan peserta didik jawabnya adalah D. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan peserta didik 30. Kemampuan gerak dasar manusia dimiliki sejak A. Pada saat dalam rahim ibu B. Pada usia 4 tahun C. Pada saat dilahirkan D. Pada saat usia 2 tahun jawabnya adalah C. Pada saat dilahirkan selanjutnya nomor 31 gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar berkaitan dengan A. Motorik halus B. Motorik kasar C. Gerak lokomotor D. Gerak non-lokomotor jawabnya adalah B. Motorik kasar 32. Gerak dasar yang dilakukan oleh anak melalui pertumbuhan dan perkembangannya A. Motorik halus B. Motorik kasar C. Gerak lokomotor D. Gerak refleksi jawabnya adalah C. Gerak lokomotor 33. Gerak anak menghadapi berbagai macam objek dan cenderung mengarah pada kondisi mata kaki dan mata tangan merupakan A. Gerak lokomotor B. Gerak non-lokomotor C. Gerak manipulatif D. Gerak aktivitas jawabnya adalah C. Gerak manipulatif 34. Berjalan berlari berbelok dan melompat meniti dan memanjat dengan baik merupakan perkembangan motorik kasar berdasarkan usia A. 2-3 tahun B. 3-4 tahun C. 4-5 tahun D. 5-6 tahun jawabnya adalah C. 4-5 tahun 35. Kemampuan seorang anak didi untuk mengubah posisi dan arah dalam waktu singkat dan aman dilakukan karena memiliki daya A. Gerak kelincahan yang baik 36. Kemampuan mempertahankan posisi tubuh dan equilibrium secara bersama-sama selama bergerak dan dalam keadaan stationer karena memiliki daya A. Gerak kelincahan yang baik B. Gerak keseimbangan yang baik C. Gerak koordinasi yang baik D. Kekuatan otot yang baik jawabnya adalah B. Gerak keseimbangan yang baik 37. Fase belajar gerakan yang sudah dapat dilakukan dengan lancar dan terpadu beberapa rangkaian gerak menjadi satu kesatuan dinamakan A. Fase kognitif B. Fase asosiatif C. Fase otonomus D. Fase peralihan jawabnya adalah C. Fase otonomus 38. Gerakan yang dipelajari secara berulang-ulang mengalami perbaikan dan akhirnya menjadi lancar dinamakan A. Fase kognitif B. Fase asosiatif C. Fase otonomus D. Fase peralihan jawabnya adalah B. Fase asosiatif 39. Di setiap taman kanak-kanak diwajibkan melaksanakan trias UKS yaitu A. Pendidikan kesehatan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kesehatan B. Program kesehatan pelayanan kesehatan dan pelayanan imunisasi C. Pendidikan kesehatan program makanan sehat pelaksanaan hidup bersih D. Program kesehatan program sisi tangan pemberantasan sarang nyamuk jawabnya adalah A. Pendidikan kesehatan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kesehatan selanjutnya nomor 40 model pembelajaran di taman kanak-kanak yang sesuai kurikulum 2004 terdiri dari A. 2 model pembelajaran B. 3 model pembelajaran C. 4 model pembelajaran D. A. B. C semuanya benar jawabnya adalah A. 2 model pembelajaran 41 dalam rakam menciptakan sekolah yang efektif sekolah harus lebih mandiri dengan ditandai adanya otonomi yang luas bagi sekolah dengan memiliki A. Guru ekstra kurikuler B. Halaman upacara yang luas C. Hubungan dengan dunia usaha D. Visi dan misi yang jelas jawabnya adalah D. Visi dan misi yang jelas 42 alat bermain bak pasir dengan kelengkapannya bak air dengan kelengkapannya banyak menggunakan A. Otot keseimbangan B. Otot mata atau penglihatan C. Otot kaki D. Otot lengan jawabnya adalah D. Otot lengan 43 alat bermain mengembangkan mengembangkan kemampuan kemampuan berat anak untuk pertumbuhan dan kesehatannya tujuan yang lebih khusus adalah A. Mengembangkan kemampuan koordinasi motorik kasar B. Menarik menyenangkan dan tidak membosankan C. Aman dan tidak membahayakan bagi anak D. Dapat digunakan secara individual kelompok atau klasikal jawabnya adalah A. Mengembangkan mengembangkan kemampuan koordinasi motorik kasar 45 evaluasi tidak dilakukan secara terpisah dengan proses pembelajaran mengingat evaluasi tersebut lebih banyak menilai proses perilaku anak dan hasil perbuatan anak pada umumnya maka evaluasi dilaksanakan secara A. Menyeluruh B. Berkesinambungan C. Objektif D. Kebermaknaan jawabnya adalah A. Menyeluruh 46 alat penilaian perkembangan anak didik dengan menggunakan A. Tes lisan B. Tes perbuatan C. Tes tertulis D. Penilaian hasil karya anak jawabnya adalah B. Tes perbuatan 47 Satuan kegiatan harian berisikan A. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut B. Penilaian bagi anak didik C. Pengadaan alat peraga yang akan digunakan D. Hasil karya anak didik jawabnya adalah A. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut 48 Buku pencatatan anekdot sangat berguna dalam memahami anak didik yang dilaksanakan A. Bagi seluruh anak didik B. Dengan waktu yang ditentukan C. Jika terjadi sewaktu-waktu bagi anak D. Dilakukan serentak oleh guru jawabnya adalah C. Jika terjadi sewaktu-waktu bagi anak 49 dalam penulisan laporan perkembangan anak didik secara narasi sebaiknya A. Sampaikan kemampuan yang sudah dicapai dengan baik saja B. Sampaikan kemampuan yang sudah ataupun belum tercapai dengan santun C. Sampaikan kemampuan yang belum tercapai agar orang tua membantu D. Sampaikan secara standar saja jawabnya adalah B. Sampaikan kemampuan yang sudah ataupun belum tercapai dengan santun 50. Pendidikan karakter bagi anak didik dengan perbuatan sepontan antara lain A. Berdoa sebelum makan B. Memberi salam kepada tamu yang baru datang atau dikenal C. Membantu teman D. Mau berbagi dengan teman jawabnya adalah B. Memberi salam kepada tamu yang baru datang atau dikenal demikian soal uji pengetahuan PPG bagi guru TK semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi